Baik teman-teman selamat datang kembali Pada sempetan kali ini saya akan membahas Analisa saham mingguan untuk periode tanggal 15 Agustus Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 Jadi untuk minggu ini hanya 4 hari bursa ya Karena tanggal 17 Agustus Libur 1 hari untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ya Yang ke-77 Saya mulai langsung ya dengan saham-saham yang akan saya bahas Tapi sebelumnya saya akan bahas mengenai event Untuk hari Jumat ini ya Tanggal 19 Agustus 2022 Akan ada event untuk free live trading ya Jadi eventnya itu live trading Bersama dengan sekuritas coins Atau istilahnya Korea Investment dan Sekuritas ya Kode brokernya BQ Jadi kalau yang belum pernah join BQ Kalau join nanti di event tersebut Akan mendapatkan free ETF senilai 100 ribu Dan juga untuk 20 orang pertama yang join Akan mendapatkan pulsa senilai 25 ribu ya Lumayan ya Dan depositnya minim hanya 100 ribu ya Jadi boleh dikatakan Ya Anda dapat modalnya free lah ya Seperti itu ya Nah Kurang lebih seperti itu Jadi Untuk acara live trading ini Terus terang aja Sistemnya bukan seperti Oh misalnya Pak Sunar buy some mini Terus kita ikutan buy Terus enggak ya Jadi live trading ini tujuannya untuk memberikan edukasi ya Agar kalian itu bisa trading secara mandiri Dan mengenai materi yang dibahas itu Biasanya mulai dari persiapan live trading ya Awal-awal sebelum mulai itu persiapannya bagaimana Terus kemudian portfolio managementnya bagaimana Screening sahamnya bagaimana caranya ya Kalau kali ini saya menggunakan sekuritas BQ ya Jadi bagaimana menggunakan program sekuritas BQ nya Untuk screening sahamnya Tapi Anda enggak harus join BQ enggak ya Mungkin di program sekuritas Anda ada filter tersebut Anda bisa pakai juga ya Untuk screening sahamnya Kemudian bookkeeping nya bagaimana caranya Supaya kita tahu ya Pembukuannya dengan pasti ya Kemudian penggunaan analisa teknikal yang sederhana aja Seperti apa ya Untuk pemula Dan juga untuk yang sudah lama di pasar saham Juga masih valid ya Penggunaan analisa teknikal yang sederhana Kemudian bagaimana menyusun portfolio Agar winning ya istilahnya ya Banyak yang profitnya daripada yang lossnya Dan juga bagaimana Kalau setelah order itu Kita pasang automatic order Untuk pemasangan dari stop dan stop loss Jadi intinya itu adalah Untuk memberikan edukasi Agar kedepannya Anda bisa mandiri sendiri ya Seperti itu ya Bukan karena Eventnya live trading terus Oh misalnya pas Anda beli saham ini Terus ikutan beli enggak ya Jadi saya akan Bahas secara tekniknya ya Supaya kalian bisa melakukan sendiri mandiri ya Jadi bukan Istilahnya bukan pom-pom By saham pertama Bukan ya Jadi saya akan izahkan Gimana sih kalau Caranya supaya jadi Trader yang mandiri ya Jadi eventnya full time Sampai jam 2.30 ya Waktu Indonesia bagian barat ya Memang marketnya close-nya jam 3 Tapi saya harus live earlier Karena Mau jemput anak-anak sekolah ya Seperti itu ya Jadi kurang lebih seperti itu Pengumumannya Saya bahas langsung mengenai Saham-sahamnya Yang pertama saya bahas Setelah untuk saham BBRI Bank Rakyat Indonesia Nah Bank Rakyat Indonesia ini Kalau Dari weekly-nya Ini sudah pernah saya gambarkan ya Weekly Grafik mingguannya Di sini area buy on weakness Saya kasih ada 2 area Di sini ya Di 4.200 Dan di area 4.280 Jadi Untuk BBRI ini Sebenarnya kalau mau buy sekarang Cukup menarik ya Karena Sudah dekat dengan area Buy on weakness Itu untuk BBRI Bukan berarti saya mengharapkan Turun lagi Enggak ya Jangan salah paham ya Itu bagi yang gak mau buy sekarang Mungkin tunggu buy on weakness Tunggu di 4.200 Atau 4.000 ya Tapi sebenarnya sih Sekitar area 4.280 Dan 4.340 ini Kalau mau buy sekarang Masih cukup menarik ya Buy-nya bertahap aja Kalau dia naik Setiap kelipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Boleh tambah lagi Atau average up ya Jadi strateginya seperti itu Kemudian Kalau dia turun Biasakan jangan di average down ya Jadi kalau Dia turun Pasang tail stopnya Atau stop lossnya ya Nanti Kita bisa buy-back di bawah ya Kalau dia sudah mulai rebound kembali Jadi Pilihan lainnya Kalau misalnya gak mau buy sekarang Tunggu sekalian Kalau dia berhasil breakout lagi Ke atas 4.460 ya Memang minggu lalu Sempat naik ke atas Sampai 4.470 ya Kemudian gagal lagi ya Tapi kita jangan terlalu kaku ya Dalam arti Kalau sebelumnya gagal Kalau Misalnya minggu ini Dia berhasil breakout Bukan berarti dia bakalan turun lagi Enggak ya Jadi bisa aja dia breakout Terus target berikutnya Di 4.750 Dan berikutnya lagi Di 5.000 Jadi untuk BBR ini Masih cukup menarik ya Kalau mau koleksi ya Bayangnya bertahap aja Jangan terlalu agresif ya Nah untuk daily chartnya Ini Garis-garisnya Memang sedikit berbeda Lebih banyak ya Daripada yang tadi Weekly-nya Nah ini Tujuannya Untuk acuan Trade stopnya Restop lossnya Dan juga average up ya Jadi area buy-up itu Sudah saya sebutkan Di area 4.280 Kalau mau tunggu ya Tunggu koreksi di bawahnya Kemudian berhasil rebound Atau mantul ke atas Disanalah kesempatan kita Untuk buy Jadi tunggu mantul ya Jadi kalau posisi sekarang Kalau mau buy Tunggu naik ke atas 4.360 Buy Naik ke atas 4.460 Tambah lagi Atau average up Memang sebelumnya gagal Tapi kita jangan terlalu kaku ya Kalau sebelumnya gagal Belum tentu kali ini gagal ya Setelah naik ke atas 4.460 Tagess berikutnya Sekitar 4.600 4.750 Dan 5.000 Memang 5.000 ini Belum kena ya Sebelumnya Hanya sampai 4.980 Ya kalau kita bicara Mengenai analisa teknikal ya Pasar itu Nggak harus melalui Mengikuti garis kita Atau gambaran analisa kita Nggak ya Nanti kurang lebih Kalau targetnya 5.000 Ini sampai Nentu di 4.980 Ya kurang lebih Targetnya sudah tercapai lah Kurang lebih seperti itu ya Jadi Sejauh ini memang Masih cukup menarik ya Untuk koleksi BBRI Bayinya bertahap aja Misalnya Kalau mau buy on weakness Di bawah ya Saran saya sih Tunggu di area 4.000an ya Tapi kalau Dia masih turun Di balai yang 4.000 Jangan buy on weakness ya Nanti kecenderungan Anda Bisa-bisa tangkap Episode 1 ya Karena kalau di balai yang 4.000 Menurut saya sih Resikonya lebih besar ya Daripada ributnya ya Mungkin ada yang tanya Lu Pak Sunar Buktinya ini dia rebound Ya kalau sudah terjadi Ngomongnya gampang ya Seperti itu ya Ini kan rebound Pak Sunar sebelumnya Kalau kita beli di bawah Masalahnya ya Kalau dia turun di balai yang 4.000 Itu dia kecenderungan Resikonya bisa tinggi Karena sebelumnya disini ya Ini dia Area support berikutnya ya Setelah 4.000 Kalau dia tembus ke bawah Itu bisa sampai Sampai 3.600 ya Jauh di bawahnya ini ya Ini Sebelumnya kan Dia sampai bawah ini Kurang lebih Karena adanya Right issue ya Asli kooperasi ya Jadi 4.000 adalah support Maksimumnya Psikologisnya ya Kalau turun di balai yang 4.000 Saran saya sih Jual dulu semuanya Untuk BPAI Belinya kalau sudah berhasil Rebound atau mantul Ke atas 4.000 Ya kurang lebih cukup Berikutnya untuk BBCA BBCA dari weekly chatnya Ini sudah pernah saya gambarkan Jadi ya sering ikutin channel saya Jangan bosan-bosan ya Area buy Sudah saya sebutkan Di 7750 Ini support tertekannya ya Jadi kalau dia koreksi Berhasil Rebound Disana lang Sempatan kita untuk buy Nah memang posisi sekarang Dia di tengah-tengahnya ya Antara support 7750 Dan resistannya 8250 Nah Kalau kita perhatikan disini Formasi sebelumnya ya Ini Dia ada formasi Rounding bottom Tapi dia gagal breakout ya Jadi kalau misalnya Dia breakout lagi ke atas 8250 Menurut saya sih Jangka menengahnya Atau sampai tahun depan ya Ini target 9500 Tidaklah susah untuk dicapai ya Apalagi kalau performanya Laporan keuangannya bagus ya Dia ada kemungkinan bisa sampai 9500 ya Seperti itu ya Untuk BBGA Jadi buy-nya bertahap aja Boleh buy-nya Kalau misalnya ini turun Di buy-nya 7750 Tunggu lagi buy-nya Di mana ya Tunggu di 7400 Atau 7175 ya Jadi buy-nya itu Kalau dia koreksi Kemudian berhasil rebound Seperti ini ya Rebound mantul ke atas Ya kita harus buy ya Kurang lebih seperti itu ya Jadi trading di BBGA ini Lumayan mudah ya Seperti itu ya Jadi tinggal ikutin Garis-garisnya Sudah saya gambarkan Kemudian Kalau ada di Daily chart-nya disini ya Area buy-nya Sudah saya gambarkan Di 7750 ya Ini ya Saya kurangin ya Sama dengan weekly-nya Atau kalau misalnya Nggak dikasih Pak Sunar Ternyata dia breakout Ke atas 7975 Minggu ini Boleh buy nggak Pak Sunar Boleh ya Naik ke atas 8075 Tambah lagi atau average up Taget plus berikutnya Di 8250 Nah Yang menariknya Kalau dia berhasil naik Ke atas 8250 Apakah boleh tambah lagi Pak Sunar Boleh ya Taget berikutnya Di 8600 Nah mungkin ada yang tanya Lu Pak Sunar Ini Kalau kita perhatikan ya 1, 2, 3 Dia berusaha naik ke atas 8250 Gagal terus Pak Sunar Ini 3 kali Ya kalau kita bicara Mengenai resisten Jangan sampai Analisa teknikal itu Menjadikan kita Sebagai tembok ya Yang batasi kita Untuk profit lebih tinggi lagi Kalau dia berhasil Breakout ke atas 8250 Kita boleh tambah lagi Atau average up Kenapa? Karena Dia sudah berhasil Breakout dari resistennya Nah Bekara dia sebelumnya gagal 3 kali gagal Ya Dia berusaha naik gagal ya Ya belum tentu Kali ini gagal ya Tapi belum tentu Kali ini berhasil juga ya 100% Enggak ya Ya jadi kita tetap Pas pada aja Pasang 3 stop Setelah stop loss Sejauh ini uptrendnya Masih bagus ya Secara mudahnya Sebelumnya ada Tanya ke saya Apa Sunar Secara mudahnya itu Kalau lihat trend Seperti apa Ya seringkali di video Saya sudah bahas ya Kita lihat MA20 nya aja Disini Warna biru ya Dia sudah mengarah ke atas Harganya sudah jauh Di atas MA20 Jadi dia masih Cukup bagus uptrendnya ya Kalau kita perhatikan Jauh dari MA20 nya Itu bukan berarti Ketinggian Enggak ya Jadi selama dia Uptrendnya masih bagus Dia masih bisa Naik lagi ya Baiknya bertapa aja Kalau misalnya Lihat aku ketinggian Atau Tunggu buy Amiglas di 7750 Maksimum Kalau tunggu di bawah Banget ya Tunggu di 7175 Artinya Tunggu kalau dia koreksi Berhasil rebound Atau mantul Barusan kita buy Memang kadang-kadang Kalau kita perhatikan sini Oh Pak Sunar Katanya 7175 ke atas Rebound Buy Ya ternyata gagal Pak Sunar Ya kalau kita bicara Mengenai 3D saham ya Kadang-kadang Kalau kita beli Besoknya dia turun Itu belum tentu Analisa kita salah Belum tentu ya Karena kita Enggak bisa mengatur market Jangan sampai kita Menggunakan analisa teknikal Kita mengatur market Ya enggak bisa ya Seperti itu ya Jadi tetap kita pasang T-stopnya dan stop lossnya Sabar Fokus Dan disiplin Disiplin itu bukan hanya Disiplin cut loss Tapi disiplin buy Back Kalau misalnya dia berhasil Break out lagi Nah Berarti Perahnya sudah mulai Berbalik ke atas Kita mulai buy Seperti itu ya Buy nya bertahap aja Kalau misalnya takut Disesuaikan dengan resiko profile Masing-masing ya Kurang lebih seperti itu Oke berikutnya Untuk BB&E Dari weekly cardnya disini Kalau kita perhatikan BB&E masih bagus ya Jadi yang Ikutin saya BB&E sudah saya sebutkan Sebelumnya ya 7950 ke atas Boleh buy ya Disini ya Sudah saya kotakin ya Bahkan dari bawah disini Yang paling bawah 7575 ya Sebelumnya Seperti itu ya Saya kasih 3 area Untuk buy and weakness Nah disini memang Minggu ini dia akan berusaha Untuk breakout ke atas Resistance nya 8650 Kalau yang mau buy sekarang Boleh nggak Pak Sunar Ya Sepertinya sih Kalau mau buy sekarang Boleh aja Tapi saran saya Sekalian tunggu breakout Ke atas 8600 ya High nya dari minggu lalu Atau menggunakan Acuan garis saya 8650 ke atas Buy ya Seperti itu ya Target pas berikutnya Di 9450 Atau 10250 Atau kalau misalnya takut Pak Sunar Saya tunggu koreksi aja Tunggu koreksi di area 7950 Minim di 8200 ya Jadi koreksi itu artinya Kalau dia turun Di bawahnya 8200 Atau di bawahnya 7950 Kita belinya Kalau sudah berhasil Rebound atau Mantul ke atasnya Jadi kalau belum rebound Belum mantul ya Lebih baik jangan dulu Ini support resistance nya Untuk bikinnya Kemudian dari Delicat nya Ini sudah saya gambarkan Area buy weakness 7950 ya Jadi yang ragin ikutin saya Harusnya sudah buy ya Saya juga sudah sharekan Di grup kecil saya ya Nah disini memang Dia sedang testing area 8450 ya Garisnya sudah saya berikan ya Mau buy sekarang Boleh gak untuk BPNI Masih bagus ya Sebenarnya untuk BPNI ya Jadi Kalau yang takut Tunggu aja di area 8200 Atau 7950 Jadi kalau dia koreksi Berhasil rebound Atau mantul Barusan kita buy Bukan berarti turun Langsung kita buy Enggak ya Sejauh ini memang Uptrend nya masih cukup bagus ya MA20 nya mengarah ke atas Harganya di atasnya MA20 Jadi ini Kemungkinan masih bisa naik Atas 9000 Dengan targetnya 9375 dan bahkan 10.000 ya Memang 10.000 Sebelumnya gagal ya Hanya sampai 9.900 ya Tapi kalau beda sedikit Biasanya sih Boleh dikatakan Sudah berhasil ya Seperti itu ya Jadi Menurut saya sih Ini masih ada harapan Selama dia bertahan Di atas 7950 Masih cukup bagus ya Berarti seperti itu Untuk BPNI Kemudian Menurut Bank Mandiri Jadi kalau kita perhatikan Bank Mandiri Ini Grafik mingguhnya Ini juga sudah saya bahas ya Jadi Support resistance nya Sudah saya gambarkan 8600 adalah Resistance nya Jadi Minggu lalu memang Sempat breakout Naik Ke atas 8675 Kemudian penutupannya Kok gagal Jangan lupa pasang Tapi posisi sekarang Misalnya Anda mau buy Sebenarnya sih boleh saja Atau ya Kalau misalnya Takut ya Memang tanggung sih ya Dia Hampir Breakout resistance nya ya Tapi gagal ya Ternyata Memang sebelumnya Berhasil lebih gagal ya Jadi Boleh dikatakan Hampir lah ya Karena dia belum berhasil Ditutup di atasnya 8600 Jadi Buy nya tunggu sekalian Dia breakout Maik ke atas 8600 Kita buy Kemudian berikutnya Setiap kelipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Kalau mau tambah lagi Atau freeze up ya Ternyata berikutnya Resistance nya kurang lebih Di area 9050 Sama dengan 9075 ya Suing high disini ya Nah Kalau dia berhasil Tembus lagi ke atas 9075 Boleh tambah lagi Gak masuk Ternyata berikutnya Di 9500 Dan 10.000 ya Jadi strateginya Buy nya bertahap aja Kalau misalnya Takut-takut Tunggu area Buy and weakness Di area 8050an Atau di bawah 7700 Ini ada tiga sebenarnya Area yang di bawah ya Buy and weakness nya 8050 7700 Atau di 7500an ya Tapi kalau dia turun Di bayar 7500 Sebelumnya ya Koreksinya dalam Kita tambah dulu Kita buy nya tunggu Kalau dia sudah berhasil Naik ke atas 7500 ya Kurang lebih seperti itu ya Mungkin ada yang protes Oh Pak Sunar Dikasih murah Aku gak mau buy Ya sebenarnya Kalau mengenai trading Kita fokusnya Di support resistance nya Jadi Kalau dia turun Di bayar 7500 Kenapa Gak langsung buy Karena resikonya Masih lumayan tinggi Untuk tes Resting area berikutnya Di 7000an ya Jadi kita tunggu Kalau dia sudah berhasil Ribbon atau mantul Ke atas 7500 Ini kondisi sebelumnya Nah Buy and weakness nya Terdekatnya di 8050 7700 ya Saya rasa sih Kalau balik lagi Ke 7500 Mungkin gak ya Seperti itu ya Mudah-mudahan gak ya Ya mungkin sekitar 8000 Sampai 8050 Mungkin dikasih ya Kalau mau buy and weakness Kalau misalnya Buy and weakness Sekali dikasih Ya kita buy high Sell higher Ini licatnya ya Support resistance nya Kemudian dari Dilicatnya Gambarannya memang Berbeda Nah disini Jangan bingung ya Area buy minus Sudah saya gambarkan Sebelumnya Di 8000 Untuk yang dilicatnya ya Dan yang terdekatnya Di 8350 Yang ikutin saya Harusnya ini Buy disini ya Ketika dia sempat Dikasih Tiba 8350 Kemudian Basis rebound Kita buy buy Naik atas 8500 Sampai lagi Ternyata mungkin Dalam perjalanannya disini Kalau kita perhatikan ya 865 Ternyata gagal Nah ini bagaimana Pak Sundar Mungkin ada yang tanya Seperti itu ya Jadi Sebenarnya sih Selama dia di atas 8350 Masih bagus ya Seperti itu ya Jadi Training stop pertama Atau stop loss pertama Di 8350 Berikutnya maksimum Di 8000 Intinya selama dia Bertahan di atas 8000 Masih cukup menarik ya Kalau yang mau Tunggu buy and weakness Di bawah ya silahkan Tapi kalau gak dikasih Ya kita buy hasil higher Mulai dari Kalau dia berhasil naik Ke atasnya 8675 ya Jadi breakout lagi Higher high Atau naik ke atasnya Highnya hari Jumat Tanggal 12 Agustus ya Naik ke atas 8575 Kita boleh buy Berikutnya Kalau mau tambah lagi Atau average up Boleh setiap kelipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah ya Jadi banyak bertahap aja Sejauh ini Uptrendnya masih cukup bagus Harganya masih jauh Di atasnya M20 nya ya Kurang lebih seperti itu ya Jadi sebenarnya Trading itu mudah ya Asal sudah tahu Gambarnya Garis-garisnya Dimana kita pasang Tristopnya Dimana kita pasang Stoplossnya Kalau misalnya 8350 dirasa terlalu dekat Pasunar Masa saya belinya Di 8500 Stoplossnya di 8350 Ya kalau terlalu dekat Ya pasang aja Di 8000 ya Seperti itu ya Kurang lebih seperti itu ya Jadi garis-garisnya ini Sebagai acuan Kurang lebih seperti itu Tapi menurut saya sih Untuk BMRI ini Masih cukup menarik ya Selama dia bertanda Di atas 8000 Memang trading range nya itu Secara mudahnya ya 8000 8500 Kemudian 8500 9000 ya Itu trading range nya Trading range itu artinya Support dan resistance ya Batasan bawah dan batasan atasnya Kurang lebih seperti itu Oke berikutnya Untuk BBTN Nah BBTN memang Belum saya bahas sebelumnya Karena sebelumnya Saya sudah sebutkan juga Selama dia masih Di bawahnya 1550 Sebenarnya dia masih Resiko ya Jadi saya gak bahas dulu Nah minggu lalu Dia berhasil breakout Ke atasnya 1550 Kalau gak salah Dia ada aksi korporasi Untuk BBTN ya Berita obligasi Atau Right issue Atau gimana Saya lupa ya Saya terus serang aja Gak ngikutin beritanya Tapi kalau gak salah Dia ada aksi korporasi ya Nah mungkin karena itu Dia diangkat naik Kalau yang tau Silahkan tulis di kolom komentar ya Nah disini Dia akan testing resistance 1660 Yang belum punya Mau buy sekarang Boleh aja Kalau dia naik lagi Ke atas 1660 Tambah lagi Atau average up Target berikutnya Tetap sama ya Di area 1880 Ini sudah saya gambarkan Sebelumnya ya Jadi tetap sama Kalau dia naik ke atas 1660 Boleh buy ya Kalau mau tambah lagi Silahkan Kalau yang belum buy Silahkan buy Buy hasil layer Atau kalau yang mau tunggu Buy on weakness Tunggu aja di area 1550 Artinya Kalau misalnya Dia koreksi di bawah 1550 Kemudian dia berhasil Breakout rebound ya Jadi setelah turun Kemudian breakout lagi ke atas 1550 Kita boleh buy Nah itu untuk buy on weakness Buy nya bertap aja Setiap kelipatan 50 rupiah Kita boleh tambah lagi Atau average up ya Kurang lebih seperti itu Ini bikin licatnya Kemudian dari dilitatnya Kalau kita perhatikan BBTN ini Uptrain nya masih cukup bagus ya MA20 mengarah ke atas Nah disini ada panah-panah Yang sudah saya berikan Atau bahas sebelumnya ya Jadi Yang ikuti channel saya Harusnya sih sudah buy ya Naik ke atas 1550 Buy Naik ke atas 1610 Buy Jadi pasang aja Automatic order buy Nah posisi sekarang Mau buy silahkan Naik ke atas 1660 Boleh tambah lagi Atau average up Boleh ya Seperti itu ya Nah kemudian Target price nya masih tetap sama 1730 1815 ya Kurang lebih seperti itu ya Nah Tinggal ikuti aja Garis-garis yang sudah saya berikan Jadi kalau dia naik Kita boleh tambah lagi Atau average up Tapi kalau turun Jangan di average tone ya Pasang 30 stop nya Atau stop loss nya Terserah anda mau pasang dimana Misalnya Kalau dirasa 1610 terlalu dekat Ya pakai berikutnya aja 1550 Ya kurang lebih seperti itu Biasanya ya Feedback Yang saya terima Dari beberapa orang ya Entah itu dari komentar Youtube Maupun yang sudah Share kesaksian di Telegram Atau send message ke saya Biasanya Mereka ikuti garis-garis yang sudah saya berikan Itu cukup mudah ya Seperti itu ya Dan cukup akurat katanya Seperti itu ya Ini bukan saya memuji diri sendiri Enggak ya Ini beberapa kesaksian seperti itu Akurat dalam arti ya Kalau dia turun di bawahnya support Dekatnya yang sudah saya gambarkan Lebih baik jual dulu ya Dan kemungkinan dia testing Di area bawahnya lagi ya Jadi belinya Kalau dia sudah berhasil Rebound atau mantul kembali ke atasnya Kurang lebih seperti itu ya Jadi cukup Berikutnya untuk BNGA Nah Untuk BNGA ini Weekly card nya Kalau kita perhatikan Sudah saya gambarkan juga Uptrend nya masih cukup bagus Saya masih hold ya Jadi Saya untuk BNGA ini Saya sudah siarkan sebelumnya ya Saya banyak mulai dari 1005 harga di bawahnya Ini sebenarnya Sudah saya siarkan juga ya Di grup saya Kecil saya ya Jadi Yang ikuti saya Harusnya masih hold ya Karena Ada yang tanya juga ke saya Pak Sunar BNGA masih hold Enggak Masih ya Karena BNGA ini Sebenarnya dia masih potensial Untuk breakout ke atas 1170 ya Dengan target nya di 1245 dan 1290 Ini yang terakhir ya Kalau dilihat dari Pattern rounding bottom Sebelumnya disini Itu target price nya Sekitar 1300 sampai 1350 Masih mungkin tercapai ya Jadi selama dia bertanda di atas 1040 masih menarik Kalau misalnya takut Tunggu bayar Minketnya Tunggu aja di sekitar 1040 ya Kalau dikasih ya Kalau misalnya Tidak dikasih Pak Sunar ya Kita bayar selayer Hanya Minggu lalu kan di 1120 Kalau minggu ini Dia berhasil naik Kata 1120 Boleh bayar Average up ya Atau yang belum punya Kalau mau bayar selayer Silahkan Target price berikutnya Dia yang menguji 1170 Atau Pakai acuan high nya disini ya 1185 Jadi ini support resistance nya Untuk weekly nya Kemudian untuk daily chart nya Ini sudah saya gambarkan Garis-garis nya ya Memang sedikit berbeda ya Jadi jangan bingung Antara daily dan weekly ya Ini daily Saya gambarkan Disini area bandwidth nya Sudah saya gambarkan Ada 3 ya 1045 1070 Jadi kalau sudah naik Atas 1045 Untuk BNGA itu Lumayan aman ya Naik atas 1070 Tanpa lagi Naik atas 1100 Tanpa lagi Mungkin sebelumnya Ada yang tanya Lu Pak Sunar Saya sudah buy 1100 ke atas Tapi ternyata turun Ya kalau sudah buy Stop loss nya Pake acuan yang di bawah Ini garis-garis nya ya 1070 Kalau dia selama Masih di atas nya Ya sementara sih Hold dulu Karena kadang-kadang Kalau kita beli saham ya Itu gak mesti langsung naik Kadang-kadang bisa aja Besoknya koreksi ya Ya kita lihat Koreksinya itu wajar gak Kena gak Dengan batasan support berikutnya ya Kalau gak kena ya Masih cukup oke ya Jadi tunggu aja Kalau dia berhasil berikan lagi Katas 1120 Untuk BNGA Mau tambah lagi Atau average up Yang belum punya Kalau mau buy high Buy high sell higher Silahkan ya Pake berikutnya Di 1150 Dan 1200 Atau acuan dari Si wing high disini Sekitar 1185 Ya kurang lebih seperti itu Jadi ini cukup ya Untuk analisa minggu ini Untuk saham perbankan Buku 4 ya Yang besar ya Mudah-mudahan aja Saya doakan selalu semuanya ya Selalu sehat Damai dan sejahtera selalu Ya tetap sukses ya Kemudian Yang berhasil ngerang channel Saham Profit Jangan lupa subscribe Like Nyalakan lonceng notifikasinya Dan seperti biasanya Tetap semangat ya Jangan lupa Cek untuk video yang lainnya Linknya ya Untuk playlistnya Ada di video deskripsi Di bawah ini Sekian